Ya pemirsa, 1 September, Berita 1 News Channel merayakan ulang tahun kelima. Di tengah kesibukan penyiaran, seluruh karyawan merayakan hari jadi Berita 1 TV dengan rasa syukur. Sebab 5 tahun pertama, Berita 1 TV berkiprah, selain semakin dikenal publik, jumlah penonton juga terus meningkat pesat karena menjangkau seluruh tanah air dan ditonton melalui berbagai media. Untuk itu, Berita 1 bertekad memacu kualitas tayangan agar mendapat respek dan disegani publik, serta tetap kritis dalam pemberitaan. Ucapan syukur tak henti terucap dari jajaran redaksi dan juga Chief of Editorial Oficial Berita 1, Henry Riyadi, atas perayaan ulang tahun Berita 1 TV yang kelima tahun. Dalam perayaan sederhana di Grand Studio Berita 1 TV, Gedung Berita 1 Plaza, segenap kru redaksi dan karyawan dari berbagai divisi berkumpul bersama dengan suasana kekeluargaan yang akrab. Suasana Haru sempat terasa ketika beberapa karyawan kembali mengenang saat-saat awal lahirnya Berita 1 TV hingga tumbuh berkembang hingga di usianya yang kelima. Bahkan Chief of Editorial Oficial Berita 1, Henry Riyadi, sempat berbagi kenangan saat TV ini masih minim fasilitas dan memulai segalanya dengan berbagai keterbatasan. Dan Bosko Selamun selaku pemimpin redaksi Berita 1 TV pun tak pernah membayangkan Berita 1 TV bisa menapak sukses serta mampu bersaing dengan televisi lainnya. Saat ini, Berita 1 TV berada dalam tahap diakui keberadaannya. Bahkan telah diperhitungkan sebagai TV dengan kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan TV-TV berita besar lainnya. Dalam 5 tahun pertama usia kita, kita sekarang sampai pada fase recognition. Kita itu diakui, diterima, diperhitungkan, dan punya pengaruh yang tidak kalah dengan TV-TV yang lebih besar. Teman-teman itu punya coverage yang besar, tapi pengaruh kita punya pengaruh yang besar. Walaupun coverage kita mungkin seper-sepuluh dari TV-TV yang besar itu. Hal Senado juga diamini oleh Chief of Editorial Official Berita 1, Henry Riyadi, yang mengaku sangat puas dengan perolehan yang telah dicapai oleh Berita 1 TV News Channel dalam 5 tahun terakhir. Baik dari segi kemasan pemberitaan, hingga kualitas berita yang dipercaya oleh para penonton di berbagai daerah. Sampai sekarang itu sudah berbedaannya sudah sangat segitu jauh ya. Bukan cuma masalah liputannya, tapi in-depthnya, acara-acaranya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sudah sangat bagus lah. Selalu kita dari pertama kita bilang kita maunya 24 jam, sudah selesai. Kita bilang kita maunya supaya anytime ada breaking news, kita ada di situ. Pertama, kedua, kalau paling telat, ketiga kan. Seringkali kita bahkan sekarang pertama di situ. Jadi itu sudah. Dan kalau mengenai in-depth yang ketiga, kita juga sekarang seringkali kita punya in-depth itu sangat bagus. Apalagi kalau di weekend, itu yang rangkuman. It's very good. Saya sendiri nonton dan saya bagi-bagi ke orang lain untuk nonton karena analisanya sudah bagus sekali. Jadi secara kualitas sudah bagus. Kedepannya diharapkan berita satu TV tetap menjaga kualitasnya dan tetap konsisten sebagai TV berita yang dapat dipercaya oleh para penontonnya. Sehingga tetap dapat mempertahankan posisi sebagai TV berita yang disegani, serta memiliki integritas dalam setiap pemberitaannya. Oktaviana Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta